Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama saya Mas Nur jadi di video ini saya ingin berbagi sedikit tutorial atau cara mengetahui tipe RAM yang digunakan pada semua komputer laptop atau komputer yang berjenis GPU jadi buat teman-teman yang ingin mengupgrade RAM laptopnya maka berarti buat teman-teman untuk mengetahui tipe RAM yang digunakan pada laptop teman-teman apalagi kalau teman-teman ingin mengupgrade nya sendiri tentunya teman-teman akan kebingungan saat akan membeli RAM apalagi kalau teman-teman ingin membeli lalu online jadi malah bingung untuk mengetahui dan memilih tipe RAM laptop teman-teman jadi untuk mengetahui berapa RAM yang ditanam pada laptop dan tipe apa yang digunakan pada laptop teman-teman sebetulnya itu sangat gampang tapi di video ini saya ingin berbagi dua cara saja jadi simak terus dan jangan skip videonya baik langsung saja ke tutorial Hai baik teman-teman jadi untuk cara pertama ini cukup mudah untuk mengetahui seberapa RAM yang digunakan pada laptop teman-teman caranya di di kanan rombok 0 kemudian di properti di sini sudah teman-teman lihat RAM nya 2GB usable ini jumlah RAM teman-teman jadi saya sudah cek kalau laptop saya ini bisa upgrade sampai ke 16-16 orang kalau laptop teman-teman 4 orang ini bisa upgrade ke 30-16 orang untuk merek RAM bawah ini jadi ini cara pertama secara kedua teman-teman bisa download sebuah aplikasi karena ini karena ini jumlah RAM nya jadi untuk mengetahui tipu nya kita harus download sebuah aplikasi ini untuk teman-teman di sejarah ini ketikanya Hai cipu Z cipu Z ini Hai kita setelah ya terkini kemudian ini yang pilih yang nombor 2 yang nombor 2 ini untuk teman-teman untuk lihat teman-teman ini jaringan ada 6 mod Hai cuman warak kustuaini ini lagi coba kita download di tulisnya sudah di luar ya teman-teman jadi yang dulu kita install hubungan teman-teman juga kemudian langkah berikutnya kita install ini dia benar-benar di folder download teman-teman di kanan kemudian klik administrator klik strata klik iso do i create kemudian klik next di biarkan saja kalau teman-teman install di drafting buat post kemudian pilih pilih di drafting kemudian klik next dan klik next ini conteng saja kemudian klik klik start kemudian kita buka klik 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 di luar disini bisa teman-teman lihat ada gpu man box memory spd krefty user dan 3 kemudian ada L di belakang tipe ada L ini untuk jenis seluruhannya single ini biasa ada benda yang di laptop ini tipenya panduan dua atau dua memori pilih satu untuk size nya 2 3 ini 2 3 kemudian klik di sini untuk bgsi nya ini sumplas ini teman-teman kemudian klik di sini di SPD kemudian ini tipenya haram gg3 tipe pemodalnya Samsung jadi teman-teman kalau membeli rm itu hati-hati berada yang tidak terdudeksi di situasi ini biasanya kalau bukan ramu original ini kosong ini semua dan tentu cuma ini aja yang di atas kecepatan ini jadi teman-teman yang membeli teman hati-hati jangan sampai ini tidak kompetibel atau tidak berdeteksi sama cpi jadi bisa teman-teman lihatnya Jadi inilah yang perlu teman-teman perhatikan kalau kamu mau temui rm atau mau upgrade mau upgrade rm ini tipen ddr3 karena untuk orang sekarang juga ada ddr4 kemudian ada btsk jahatnya kemudian ada rmb test no hai hai dan segelum kalo os teman-teman 22 hai terani kotumatnya c gelebting jangka digomori dan ada air di belakangnya maka mau kembali ini sudah Harus sesuai DDR3 L Kalau misalnya ini DDR3 non L Non L Jadi teman-teman perhatikan Kalau kita beli online Tulisiasinya Detensi 11 Jadi itulah teman-teman Cara mengetahui Cukup RAM LED Dan untuk merek Ramea Teman-teman bisa beli Kingstone Dan masih banyak Kemudian untuk Rang ini teman-teman perhatikan Apakah single atau double Ramea Jadi teman-teman harus perhatikan Jadi itulah teman-teman Cara mengetahui Tipe RAM Laptop Jadi Untuk video Kali ini Saya akhiri dulu Semoga bermanfaat buat teman-teman Yang mau Yang ingin mengupgrade RAM Laptopnya Atau komputer yang berjenis CPU Untuk komputer yang berjenis CPU RAMnya itu Beda-beda tipis Kalau RAM Laptop Agak lebih gede Tapi kalau RAM CPU itu Mereka Lebih kecil Daripada RAM Laptop Jadi itulah teman-teman Sedikit tutorial yang Bila saya bagi Semoga bermanfaat Buat teman-teman Terima kasih Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Untuk teman-teman Assalamualaikum Warahmatullah